Suami saya poligami dan menempatkan kami satu rumah, bahkan sempat satu kamar. Dan maaf Buya, suami bermesraan dengan istri kedua dekat istri pertama. Mesra boleh, tapi yang tidak boleh adalah tampak tidak adil dalam mesra. Mohon maaf kalau satu kamar, memang suami istri tidak ada aurat. Tapi perempuan dengan istri pertama dengan suara adalah sama-sama ada auratnya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya Fulanah dari Padang. Suami saya poligami dan menempatkan kami satu rumah, bahkan sempat satu kamar. Dan maaf Buya, suami bermesraan dengan istri kedua dekat istri pertama. Dan bermesraan dalam kurung pelukan ciuman dengan istri pertama dekat istri kedua. Bahkan, kadang terlihat oleh anak. Saya sudah minta pisah rumah, tapi suami beralasan sabar karena lagi sibuk. Dan urusan anak saya yang urus semua. Suami sibuk dakwah. Sifat istri kedua kurang baik Buya. Saya sabar terus, tapi sekarang sudah sesak Buya. Pengen nangis. Apakah saya berdosa minta cerai Buya? Apakah saya tidak bisa mencium bau syurga jika saya meminta cerai? Suami saya baik, sayang sama saya. Tapi beliau tidak bisa menjaga perasaan saya Buya. Syukuran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan, sepertinya sebetulnya seimbang. Dia bercerita bahwa suami bermesraan dengan istri kedua di depan istri pertama. Tapi ada kadang bermesraan dengan istri pertama di depan istri kedua. Kedua seimbang. Akan tetapi kami ingatkan kepada semua orang yang diuji dengan istri dua. Karena ujian itu. Kalau tidak lulus juga runtuh. Karena ujian. Memang segala nekmat, segala karunia itu adalah sebuah ujian. Jangan sampai gampang mengambil polikami, polikami dan seterusnya. Yang berpolikami harus berpikir. Yang tentu yang dicari adalah ridho Allah. Jangan sampai ada menyakiti dan seterusnya. Mesra boleh. Tapi yang tidak boleh adalah tampak tidak adil dalam mesra. Misalnya punya. Jangankan kau kepada istri. Kepada anak. Dengan anak yang pertama langsung. Anak kedua dibiarkan. Itu juga tidak boleh. Nyakiti hati. Anda harus adil dalam skalanya. Bukan sekedar kepada istri dua tadi. Anak-anak anda. Kalau anda bisa memeluk anak anda yang pertama. Yang kedua juga begitu. Cuma kadang di antara kita ada punya hawa nafsu. Yang anak mamalah paling sering dibeluk dan dicium. Sementara yang lain dibiarkan. Karena ketidakadilan itu akan menjadikan sebab rusaknya hati. Itu akan menjadi dendam yang tersembunyi. Di saat bapaknya meninggal dunia akan rebutan waris pada akhirnya. Karena mengetahui ayahnya dulu tidak adil. Begitu juga suami dan istri. Jika istri suami nanti memang betul-betul tidak adil. Itu bisa menjadi sebab kecemburuan atau menjadi rusak hatinya seorang istri. Menjadi rusak hati seorang istri. Sehingga itu akan menjadi sebab permusuhan halus nanti. Tiba-tiba mungkin marah dengan istri, dengan madunya. Mungkin marah dengan anak-anak madunya. Setelah itu marah dengan anak madunya tidak sampai di situ. Akhirnya anaknya sendiri tidak boleh dekat dengan anak madunya. Yang sebetulnya seayah. Sehingga muncul nanti persengketaan pertikaian. Jadi tidak gampang orang berpoligami itu. Jadi jangan nasal poligami. Apalagi na'udhuillah poligami dijadikan kuyonan. Poligami adalah syariat Nabi Muhammad. Bahkan kami himbo kepada para asatid dan sebagainya. Di saat membicarakan poligami harus diangkat di bawahnya majlis. Bukan untuk kuyonan. Perempuan jangan mengingkari. Laki-laki jangan main-main. Karena itu adalah syariat Nabi untuk tujuan yang sangat mulia. Dan juga jangan bikin kuyonan. Kadang sebagian para orang-orang. Ustadz kadang kuyonan. Kalau ketemu ustadz lain yang ditanya. Ustadz istrinya berapa ini ustadz? Masa ustadz sukses begitu. Mobil dua. Istri satu. Tidak seimbang. Ini kan kurang ajar. Ngapain nyuruh-nyuruh orang? Orang belum tentu bisa. Jangan bikin main-main. Sehingga poligami yang sebetulnya itu. Untuk solusi problem umat. Akan menjadi sebuah ecekan. Tidak semua orang mampu loh. Istri satu saja kadang nyuruh sholat. Tidak bisa kan? Nyuruh menutup aurat. Tidak bisa berkaitan istri dua dan tiga. Tapi perempuan jangan mengkarip oleh kami. Karena itu ada dalam syariat. Sudahkan biarkan saja. Jangan dibahas di rumah. Dikit-dikit seorang suami ngomong. Kalau gini. Istri tidak ada apa-apa. Tidak ada angin. Awas ya ya. Tidak perlu begitu biasa saja. Berjalan. Meseralah Anda dengan suamimu. Selesai. Jangan dibahas-bahas. Kemudian juga. Menjaga perasaan itu penting. Termasuk yaitu dalam satu rumah. Jika khawatir menyakiti Anda. Jangan dikumpulkan satu rumah. Jangan dikumpulkan satu rumah. Karena khawatir ada perbedaan cara bergaul. Menjadikan sebab permusuhan di antara mereka. Kalau Anda berani seperti itu. Kalau bisa ya buatkan rumah. Sekecil apapun bisa. Supaya nanti ada tampak kerinduan. Sehingga semua istri merasa bahasanya. Di saat suaminya dengan dia adalah paling indah. Dengan ini paling indah. Selesai seperti itu. Apalagi satu kamar. Mohon maaf kalau satu kamar. Memang suami istri tidak ada aurat. Tapi perempuan dengan istri pertama. Dengan suami adalah sama-sama ada auratnya. Apalagi melihat hubungan. Tidak boleh seperti itu. Maka melihat auratnya tidak boleh. Jadi harus punya ilmunya dong kalau poligami itu. Ilmunya akhlak ada. Kadang mentang-mentang poligami. Syariat. Ini syariat. Aku mampunya begini. Satu kamar. Harus semuanya. Lu Anda ini berani poligami. Kok masih tidak punya ilmu itu bagaimana? Ini mengganggu. Kemudian apapun yang terjadi misalnya. Bagi Anda sebagai seorang istri. Anda istri yang pertama. Ketabanan Anda akan menjadi kunci kesuksesan rumah tangga Anda. Jangan terkopoh-kopoh untuk minta cerai. Karena cerai bagi Anda bukan hal yang lebih bagus. Apalagi Anda akui suami Anda baik. Suami Anda juga mencukupi. Memang sering berda'wah dan sebagainya. Ustadz ini kayaknya ya. Berda'wah ini. Anda-anak jangan. Kita sering menemukan ustadz. Jangan aneh-aneh Anda jadi ustadz. Ustadz aneh-aneh. Ini bikin pusing umat ya. Nah, kayaknya ustadz. Suka berda'wah ini. Jangan sampai merendahkan poligami. Nah, kemudian. Ada tip bagi istri pertama. Tingkatkan ketabahan. Kalau sudah suamimu terlanjur menikah dengan istri yang kedua. Maka tidak ada laki bagi Anda untuk mengambil hati suamimu adalah Anda berdamai dengan istri kedua. Seberat apapun, kuncinya untuk mengambil hati suami adalah seperti itu. Kalau Anda musuhi dan sebagainya, bukan tambah dekat hati suami Anda kepada Anda. Tapi menjadi istri yang kedua itu adalah juga hati-hati. Kadang seorang laki-laki berani menikah dengan istri kedua itu karena janji istri kedua. Maka komitmen Anda harus Anda teruskan. Misalnya, kadang-kadang istri kedua mungkin karena hajat, karena ini. Sampai kalau berani ngomong sama seorang laki-laki. Abang yang penting nikahi saja, yang penting halal. Abang tidak kunjungi saya, tidak apa-apa. Sebulan sekali juga tidak apa-apa. Mula-mula ngomong begitu. Giliran menikah, karena ada cinta. Akhirnya mulai menuntut, ribut. Anda dulu yang berani ngomong begitu. Suamimu tidak akan berani menikahimu, kecuali karena janjimu, wahai perempuan. Makanya kalau sudah terlanjur berjanji, harus komitmen dengan itu agar terjaga semuanya. Tidak usah. Setelah itu berkata menuntut tuntutan keadilan. Dari an, awal suami mungkin tidak bisa memenuhi keadilan. Bahkan ada seorang mungkin karena mentang-mentang ustad itu. Kadang-kadang seorang tersilau, terkakum dengan ustad. Semoga ustad yang baik. Kalau tidak baik kan kacau. Ustad yang tidak baik. Karena orang awam biasanya khusrutan. Saya ingin dapat berukah, selamat. Sudahlah ustad. Nikahi saya, tidak kasih nafakah, tidak apa-apa. Yang penting saya itu halal buat ustad. Ini ustad semula tidak ingin. Cuma karena ngomong begini, akhirnya terganggu juga. Dia menikah. Setelah menikah, nuntut. Ini yang merayu perempuannya. Kan begitu. Jadi semuanya harus ditegur kalau melakukan kesalahan. Jadi sebagai seorang perempuan, komitmennya seperti apa dari awal? Lanjutkan seperti itu. Jaga, kemudian saling menjaga. Kalau anda sebagai istri yang kedua ingin sukses, jaga istri yang pertama. Maka ketahilah, itu akan menjadikan suamimu semakin cinta kepadamu. Sudah terlanjur menikah. Terlalu minta cerai bukan sebuah solusi. Anda punya anak. Kami tidak menghimbau untuk mencerai. Tidak himbau untuk cerai. Cuma, hak cerai itu ada boleh. Kapan itu? Jika suami tidak memberikan kenyamanan kepada seorang istri dengan perilaku ketidakadilan. Seperti nampakkan kemesraan yang berlebihan sampai sakit hati dan seterusnya. Ini tidak kuat hatinya. Ini manusia, dia normal. Kemudian merasa tidak kuat. Karena bukan ingin menguasai kekayaan suami. Maka yang demikian itu menjadi diperkenankan karena ketidakmampuan dirinya. Atau suami zolim. Suami tidak adil dan sebagainya. Dia sah. Minta cerai dan tidak dosa. Cuma di hidup tidak begitu, wahai hamba Allah. Anda sebagai istri pertama itu adalah lebih dulu sebetulnya. Lebih dulu sebagai istri pertama. Sebetulnya punya kekuatan karena ada anak juga dan seterusnya. Maka Anda harus bersaing kalau begitu. Tapi bersaingnya Anda bukan bersaing dengan istri kedua. Salah Anda bersaing dengan istri kedua mungkin kalah secara fisik, secara cantik, secara umur. Dia lebih mudah. Anda bersaing dengan dirimu sendiri, wahai istri pertama. Jika kamu mau khatijah, bersainglah kamu dengan khatijah. Jadi menjadi khatijah baru. Anda pelayanan kepada suami lebih baik. Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Anda harus berubah dong. Rayu suami Anda. Bukan bercerai, wahai hamba Allah. Ada pun masalah suami adalah bermesraan di depan istri kedua. Lalu Anda sakit, maka Anda harus mengira-ngira. Jika di kamar suami lagi sama istri, istri yang kedua, Anda mau masuk kamar, Anda ketuk dulu. Jangan sampai Anda menemukan dalam mengenai. Cuman kadang Anda sendiri penasaran, pengen melihat. Setelah itu sakit hati, salahmu sendiri. Kenapa kamu penasaran? Ya jangan penasaran dong. Kalau ternyata melihat, khusus notan saja ditepis. Jadi hidup itu harus indah. Ini harus seperti itu. Jadi gini kalau kita bicara poligami itu, salah berucap juga disalahgunakan. Kadang kong pria menyalahgunakan omongan ustad, sonang-onang. Seorang istri yang ngomong salahgunakan omongan ustad, nanti menghujat suaminya. Tidak boleh. Jadi poligami adalah Anda dalam syariat, maka kami ingatkan pada kong pria yang ingin berpoli kami, tolong pertimbangkan pertimbangan. Karena itu Anda mencari beban baru lagi. Anda harus tanggung jawab, Anda punya kewajiban dan seterusnya. Istri, kalau Anda menjadi istri kedua, hati-hati, harus Anda siap dengan bermacam-macam hal. Jangan sampai keberadaanmu menjadikan rusak rumah tangga orang tersebut. Istri pertama yang telanjur menemukan suaminya menikah lagi, Anda harus pandai menjadi orang lebih cerdas dari sebelumnya. Bagaimana rumah tangga tetap terjaga dan indah. Bukan Anda lalu menyerah pergi dan seterusnya. Enggak, semuanya bisa diselesaikan. Kita semuanya punya kehidupan panjang, yaitu di akhirat nanti. Urusan Anda bukan urusan di dunia. Masih ada kisah panjang setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Semoga semuanya baik-baik. Tolong kaum pria, jangan main-main polikami. Jangan kuyunan polikami. Dan tolong kaum wanita, jangan dikit-dikit anti-poli kami. Hati-hati, karena itu syariat dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu'alam bisawal. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.